Oke guys, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat guys Akhirnya kita kembali ke alur cerita turn of shield Di episode sebelumnya, tim Long Hao Chen sekuat tenaga untuk melawan dewa iblis ke-72, Anro Malik Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita gas ke Dewa iblis Anro Malik berusaha untuk meningkatkan kekuatannya dengan mengaktifkan pilar dewa iblis Selama dia bisa mengaktifkan pilar dewa iblis, dia akan kuat dan tidak terkalahkan Akan tetapi, putra bawa hutan dan tim pemburu iblis sekuat tenaga menahan dewa iblis Anro Malik Anro Malik menganggap Long Hao Chen dan pasukannya hanya segerombol semut lemah Dan Long Hao Chen menjawab Memang pilar dewa iblis kuat, tetapi kau tidak Tidak semudah itu, Ferguso Cenah Dan Long Hao Chen meminta pasukannya untuk sekuat tenaga melawan Anro Malik Dan Long Hao Chen meminta untuk merubah farmasi untuk mengepung dewa iblis Anro Malik Long Hao Chen mengeluarkan serangan naga ganda hujan cahaya untuk menyerang Anro Malik Dan Chaer pun mengeluarkan teknik tujuh dewa kematian untuk menyerang dewa iblis Anro Malik Tetapi, setelah diserang, dewa iblis Anro Malik marah dan meningkatkan kekuatannya Setelah membuat pasukan Long Hao Chen tertekan, tanpa disadari pilar dewa iblis akan segera selesai Di saat menyerang pasukan pemburu iblis Long Hao Chen membantu dan menahan serangan Anro Malik Dan menyuruh Hanyu untuk mengobati semuanya Setelah diobati, mereka semua mulai bangkit Dan menempatkan semangat baru dari Long Hao Chen Supaya tidak menyerah Setelah bertahan dan mencari peluang untuk menyerang Akhirnya Chaer mengeluarkan teknik dewa kematian Dan Hao Chen pun mengeluarkan teknik dewa cahaya Yang membuat dewa iblis Anro Malik tertekan Setelah menyerang Anro Malik Pilar dewa iblis berhenti Tetapi, tiba-tiba kekuatan besar keluar Ternyata, oh ternyata Pilar dewa iblis selesai dipanggil Dan Anro Malik keluar dengan kekuatan Dan dengan bangga akan menjadikan pasukan Hao Chen untuk Persembahan untuk memurnikan dewa siput matahari dan bulan Anro Malik mulai ritual pilar dewa iblis Dan pasukan Long Hao Chen sudah menjadi patung Dan Anro Malik akan menelan kekuatan dewa siput matahari dan bulan Anro Malik pun senang dan ingin menjadi yang terkuat Diseluruhkan iblis Tetapi, tiba-tiba Pilar dewa iblis berhenti Dan Anro Malik kaget Karena Hao Chen yang sudah menjadi batu Tiba-tiba Menusuk Anro Malik dari belakang Dan Hao Chen berkata Pergantian matahari dan bulan Itu saatnya waktu terlemah Dan ini pun menjadi waktu terlemah Anro Malik Dan pasukan pemburu iblis menjadi normal kembali Dan Hao Chen dihadapan dewa siput matahari dan bulan Hao Chen sebagai putra takdir Bisa mengalahkan Anro Malik Karena semua ini sudah ditakdirkan Pada saat kehancuran tiba Putra takdir akan mendapat pilihan tersulit Karena hanya ada dua pilihan Menyelamatkan rekanmu atau dirimu sendiri Dan Hao Chen pun memilih menyelamatkan rekannya Dengan memberi batu matahari dan bulan kepada Chaer Supaya terlindung dari kekuatan besar Dan Hao Chen di luar untuk melawan dan berkorban untuk memusnahkan Anro Malik Tetapi, Lang Hao Chen tidak menyerah hanya karena takdir Hao Chen berusaha keluar dari tekanan Dan tidak takut mati Hao Chen tidak akan tunduk pada takdir Dan Hao Chen pun tiba-tiba melihat dirinya Dan Hao Chen yang memakai jubah hitam pun berkata Serahkan saja padaku Dan akhirnya keluar Hao Chen berurut jubah hitam Serta Hao Yue yang sangat menakutkan Dan Hao Chen pun versi epic berkata Ini adalah kekuatan ku Dan aku akan mengambilnya kembali Mungkin disini guys Perpaduan kekuatan Hao Chen dan Hao Yue Ya Sangat mengerikan guys Dan semua pasukan pemburu iblis pun Sangat terkejut dengan Munculnya Hao Chen dan Hao Yue yang sangat epic Dan Long Hao Chen versi epic pun berkata Sambil menatap kaisar dewa iblis Aku akan mengambil kembali Sisa 71 kekuatan Satu persatu akan kuambil kembali Dan inilah guys Tron of Seal episode 121 Dan buat kalian yang penasaran Kelanjutan alur cerita Tron of Seal episode 122 versi nopel Sudah ada linknya di deskripsi guys Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe Buat kalian guys yang suka sama konten ini Terima kasih telah menonton!